Fakultas Gerukteran GGUB bersama dengan Unair, Pemerintah Kabupaten Malang dan Indonesia Smile menggelar bakti sosial dalam bentuk operasi bibir sumbing gratis kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini dilakukan di Rumah Sakit Daerah Kanjuruhan, Kabupaten Malang dan diikuti oleh 14 warga masyarakat. Dekan Fakultas Gerukteran GGU Universitas Brawijaya, Dr. Nur Permatasari menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian disnatalis fakultas yang ke-16 dan juga ulang tahun Kabupaten Malang. Hari pertama untuk Baksos Operasi Bibir Sumbing dan Jelah Lelangit. Ini kerjasama untuk 4, 2 Universitas Erlangga dan Universitas Brawijaya tentunya dan yang lain adalah Rumah Sakit Kanjuruhan dan Yayasan Indonesia Smile. Nah, dengan adanya kolaborasi ini memang akhirnya terselenggara, Alhamdulillah ada keuangan 14 yang akan kita lakukan operasi ini. dan ini sebenarnya rangkaian jadi Baksos ini rangkaian dari acara Dies Natalis FKGUB yang ke-16. Jadi ini memang beda seperti Baksos yang lalu, mungkin yang lalu kita ke masyarakat. Nah, ini kita memang ada ke Rumah Sakit dengan acara yang tadi operasi Bibir Sumbing dan Jelah Langit. Terus berharap dengan adanya operasi Bibir Sumbing ini dapat membantu warga agar memiliki penampilan yang lebih baik dan memiliki kesehatan mental yang lebih prima di masyarakat. Semoga karena kalau dilihat memang upayanya sangat besar, karena ini kelihatan dengan 4 mitra ini kan pasti koordinasinya harus kuat. Jadi arah ini memang besar, perlu usaha yang besar juga. Tetapi kemanfaatannya memang diharapkan ini sangat bermanfaat. Karena dengan adanya operasi ini akan mengembalikan lah ya fungsinya lebih ke fungsi normal, estetikanya juga lebih bagus, sehingga terutama untuk anak-anak itu akan kembali ya. Enggak karena anak sih, dewasa juga iya. Kepercayaan dirinya menjadi lebih bagus. Mungkin hubung-hubungan dengan mental health issue-nya menjadi tidak ada gitu. Jadi mereka punya lah harapan ke depan gitu. Dari Malang, tim Liputan UB TV melaporkan untuk RAS TV.